Akibat longsor, pemeriksaan sejumlah desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pasti terisolir karena tertutup material longsor. Warga bergotong royong memindahkan batu besar di tengah jalan untuk membuka akses jalan. Pemeriksa seperti inilah upaya warga desa Salu Dengen, Kecamatan Bambang Pasca, Bencana Longsor menerjang wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Warga secara swadaya bergotong royong memindahkan bukaan batu yang berukuran cukup besar yang menutri badan jalan dengan cara manual menyemprotkan air menggunakan mesin alkom. Upaya ini dilakukan untuk membuka jalur agar jalan menuju ke wilayah mereka bisa dapat akses kembali dan bisa dilewati oleh kendaraan. Kepala desa Salu Dengen mengatakan bahwa jalur ini merupakan jalan yang menghubungkan desa Salu dengan desa Salu Asin dan juga desa Rante Tarima. Warga berharap agar pemerintah daerah setempat segera mengerahkan alat berat ke lokasi longsor untuk mempercepat proses evakuasi material longsor agar jalan bisa dikembali, dilalui kendaraan. Sementara itu untuk membantu pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menangani bencana longsor, Palangmaerah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat memberikan posko kesehatan Dusun Tondong, desa Salu Asin, Kecamatan Bambang. Di posko ini petugas memberikan pelayanan cek kesehatan serta pemberian obat-obatan dan vitamin untuk memberi kekuatan daya tahan tubuh. Jauh ini belum ada pasien yang sampai diruduk dan posko bantuan bencana yang akan diaktifkan hingga masa tanggap dan berat bencana terakhir. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!